Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Tatis Matematika B Kelompok 15 akan menjelaskan tentang Persamaan Differential Linier Dengan Koeffisien Konstanta Khusus untuk kasus yang ketiga Saya Nenis Tanul Rukma Dengan name 046 Saya WKM S3 dengan name 045 Saya S3 Zohiro Dengan name 073 Nah untuk menjelaskan Silahkan bisa menjelaskan Video nya ya Oke disini saya akan menjelaskan Tentang persamaan Differential Linier Homogen dengan Koeffisien Konstanta Persamaan Differential Linier Homogen ini itu ada 3 kasus Khususnya Disini saya akan menjelaskan tentang Kasus yang ketiga Apa sih perbedaannya antara Kasus yang pertama, kedua, dan ketiga Kasus yang pertama Kasus yang pertama ini itu Akarnya real Berbeda Berbeda Jika D sama dengan B kuadrat min 4 AC Lebih besar daripada 0 Kasus yang pertama, ketiga, dan persamaan umumnya Y sama dengan C1 kali E pangkat M1X Ditambah C2 kali E pangkat M2X Kasus yang kedua Kasus yang kedua ini itu akarnya Real sama Jika D sama dengan B kuadrat min 4 AC Sama dengan 0 Persamaan umumnya Persamaan umumnya Y sama dengan C1 Tambah X C2 Dikali E pangkat MX Karena kan Pangkatnya kan Apa akar realnya kan sama Jadi M nya itu bisa pakai salah satunya Untuk kasus yang ketiga Ini itu dua Akar Kompleks Jika D sama dengan B kuadrat min 4 AC Kurang dari 0 Untuk kasus yang ketiga Penyelesaian umumnya Hampir sama dengan Kasus 1-2 Yaitu Y Sama dengan C1 Kali Y1 Plus C2 Kali Y2 Dengan C1 Kali E Pangkat Alpha Plus I Beta Kali X Plus C2 Kali E Pangkat Alpha Min I Beta Kali X Untuk Persamaan umumnya Y Y Sama dengan C1 Kali cos Beta X Plus C2 Kali sin Beta X Kali E Pangkat Alpha X Kasus ketiga ini kan Akarnya kan kompleks Karena akarnya kompleks Jadinya itu Nanti untuk mencari M Tidak bisa Menggunakan Pemfaktoran biasa Harus menggunakan Rumus ABC Yaitu M1 Sama dengan Min B Plus Minus Akar B Kuadrat Min 4 AC Per 2A Nah Dalam M1 Maaf ini M1 2 ya Untuk Dalam pencariannya ini Pasti nanti hasil akarnya ini Hasil akar ini Pasti nanti hasilnya itu minus Jadi Nanti itu Diganti dengan Variable I Karena kan ini Imaginer Jadi Diganti dengan Variable I Sekian video Penjelasan dari saya Akan dilanjut Ke contoh soal Untuk lebih jelasnya Sekarang kita masuk ke contoh Soal yang pertama Disini ada soal Carilah persamaan umum Dari persamaan Turunan Y Kedua Plus 9Y Sama dengan 0 Dengan masalah nilai awal Y 0 Sama dengan 0 Dan Turunan Y pertama 0 Sama dengan 1 Pertama kita rubah dulu Turunan Y kedua Menjadi M Pangkat 2 Plus 9 Sama dengan 0 Nah Karena ini tidak bisa Difaktorkan Kita menggunakan Rumus ABC M 1 2 Sama dengan Min B B Kwadrat Plus Akar B Kwadrat Min 4 AC Per 2 A Nah Disini M nya itu sebagai A Dan 9 sebagai C Kita masukkan B nya 0 Plus Akar 0 Min 4 Kali 1 Kali 9 Per 2 Jadinya Minus 4 Kali 9 Maaf Ini tadi seharusnya Plus minus Nah Kemudian Plus minus Akar Min 3 6 Per 2 Ini sama dengan Plus minus Akar Maaf Ini tadi seharusnya Langsung diakarkan Jadinya plus minus 6 I Per 2 Untuk M 1 nya Kita pakai nilai yang plus terlebih dahulu Yaitu 6 I Per 2 Sama dengan 3 I Untuk M 2 nya kita menggunakan Yang Minus Minus 6 I Per 2 Sama dengan Minus 3 I Setelah kita mendapatkan nilai M 1 dan M 2 Kemudian kita masukkan ke penyelesaian umumnya Nah Nilai M 1 Kemudian kita substitusikan nilai M 1 dan M 2 nya Jadinya itu C 1 E Pangkat 3 I X Plus C2 E Pangkat Min 3 I X Nah Karena disini positif Kita ubah menjadi Cos Jadinya C1 Cos 3 X Plus Yang ini kan Minus 3 I Kita ubah menjadi Sin C2 Sin 3 X Setelah kita mendapatkan persamaan ini Kita Substitusikan masalah nilai awal yang pertama Yaitu Y 0 Sama dengan 0 Kita tulis ulang persamaannya ya Y Sama dengan C1 Cos 3 X Plus C2 Sin 3 X Y Y Kita Masukkan menjadi 0 C1 Cos 3 Kali 0 0 Plus C2 Sin 0 C1 Cos 0 1 Plus C2 Kali 0 Jadi 0 itu sama dengan C1 Nah Selanjutnya kita masukkan ke Masalah nilai awal yang kedua Yaitu Turunan pertama dari Y 0 Sama dengan 1 Karena ini Turunan pertama Jadi kita Turunkan persamaan ini Jadinya Turunan Y pertama Sama dengan Min 3 C1 Sin 3 X Plus C2 Cos 3 X Kemudian kita Maaf ini seharusnya 3 C Kuat C2 Selanjutnya kita Substitusikan dengan Turunan Y 0 Sama dengan 1 1 Sama dengan 0 Plus 3 C2 Cos 0 1 Sama dengan 3 C2 Kali 1 1 Sama dengan 3 C2 Jadi C2 Sama dengan 1 Per 3 Setelah kita Mendapatkan nilai C1 dan C2 Kita masukkan ke Persamaan umumnya Y Sama dengan C1 Cos 3x Plus C2 Sin 3x Jadi C1 Jadi C1 Tadi kan 0 Dikalikan berapa Tetap 0 Plus C2 Sepertiga Sin 3x Jadi Y Sama dengan Sepertiga Sin 3x Selanjutnya Kita masuk Contoh yang kedua Yaitu Carilah Persamaan Umum dari Persamaan Turunan Y Kedua Men 4x Y Turunan Pertama Plus 13x Y Sama dengan 0 Dan carilah Salah satu Penyelesaian Khusus terhadap Masalah nilai awal Y Y 0 Sama dengan Min 1 Dan turunan Y Pertama 0 Sama dengan 2 Untuk mencari Solusinya Langkah yang Pertama itu Persamaan Karakteristik PD Ini Tersebut Y Turunan Kedua itu Variablenya Diubah menjadi M Pangka 2 Min 4 Turunan Y Pertama Menjadi 4 M Plus 13 Sama dengan 0 Nah untuk Langkah yang Kedua Karena Persamaan ini Tidak bisa Difaktorkan Maka Menggunakan Rumus ABC M 1 Kali 2 Sama dengan Min B Plus Minus Akar B Pangka 2 Min 4 A Kali C Per 2 A Yang M Pangka 2 ini Sebagai A Min 4 M Sebagai B Dan 13 Karena Persamaan Ini Tidak Bisa Difaktorkan Maka Menggunakan Rumus ABC M 1 Kali 2 Sama dengan Min B Plus Minus Akar B Pangka 2 Min 4 AC Per 2A M Kuadrat Ini Sebagai A Min 4 M Sebagai B Plus 13 Ini Sebagai C Langsung Saja Kita Masukkan Min B Itu Min Min 4 Plus Minus Akar B Pangkat 2 Min 4 Pangkat 2 Min 4 A 1 Kali C 13 Min Kali Min 4 Hasilnya 4 Per Oh ya maaf Per 2 Kali 1 Min Kali Min 4 Itu hasilnya 4 Plus Minus Akar Min 4 Kuadrat 16 Min 4 Kali 13 Min 52 Per 2 Hasilnya 4 Plus Minus Akar Min 36 Per 2 Karena Ini akarnya Kompleks Maka Nanti hasilnya Adalah Imaginer Hasilnya Adalah 2 Plus 3 Imaginer Sebagai M1 Dan 2 Min 3 Imaginer Sebagai M2 Setelah kita Merebatkan M1 Dan M2 Selanjutnya Kita mencari Penyelesaian Umumnya Dengan rumus Y Sama Dengan C1 Kali Y1 Plus C2 Kali Y2 Dengan Memasukkan Rumusnya C1 Kali E Pangkat Yang M1 Tadi 2 Plus 3 I X Plus C2 E Dengan M2 Tadi 2 Min 3 I Kali X Lalu Ini Dikalikan Y Sama Dengan C1 E 2 Kali X Itu 2 X Plus 3 I Kali X Hasilnya 3 I X Plus C2 E 2 Kali X 2 X Min 3 I X Karena E Mempunyai 2 Perkalian Pangkat Maka Bisa Dipisah E 2 2 Pangkat X E Pangkat 2 X C1 Cos 3 X Plus C2 Sin 3 X Karena Ini Pangkatnya Positif Maka Diubah Menjadi Cos 3 X Dan Ini Pangkatnya Negatif Diubah Menjadi Sin 3 X Selanjutnya Masuk Ke Penyelesaian Khusus Dengan Masalah Nilai Awal Yang Pertama Y 0 Sama Dengan 1 Min 1 Maka Langsung dimasukkan Yang Ini Persamaan Ini Y Y Sama Dengan Min 1 Sama Dengan E 2 Pangkat X Berarti 2 Kali 0 Kali C 1 Cos 3 Kali 0 Plus C 2 Sin 3 Kali 0 Dimasukkan Saja Min 1 Sama Dengan E Pangkat 0 E Pangkat 0 Itu 1 C 1 Kali Cos 3 Kali 0 Cos 0 Itu 0 Maka C 1 Kali 1 Plus C 2 Sin 0 Itu 0 Maka Hasilnya Min 1 Sama Dengan 1 Kali C 1 C 2 Kali 0 Tekan 0 Jadi 1 Kali C 1 Hasilnya adalah C 1 Setelah Kita Mendapatkan Nilai C 1 Sekarang Kita Mencari C 2 Dengan Mensubstitusikan Masalah Nilai Awal Yang Kedua Yaitu Turunan Y Pertama 0 Sama Dengan 2 Dengan Persamaan Ini Y Sama Dengan E Pangkat 2 X Karena C Satunya Sudah Ketemu Maka Langsung Dimasukkan Min 1 Cos 3 X Plus C 2 Sin 3 X Dan Nilai Awal Yang Kedua Itu Kan Dia Turunan Pertama 0 Sama Dengan 2 Karena Ini Turunan Kita Turunkan Terlebih Dahulu Persamaan Yang Ini Yang E Pangkat 2 X Itu Sebagai U Dan Min 1 Cos 3 X Plus C 2 Sin 3 X Itu Sebagai V U E Pangkat 2 X U Aksen V U Aksen Sama Dengan 2 E 2 X Yang V Min 1 Cos 3 X Plus C 2 Sin 3 X Maka V Turunan Pertama Itu 3 Sin 3 X Plus 3 C 2 Cos 3 X Selanjutnya Kita Turunkan Y Aksen Sama Dengan U Aksen V Plus V Aksen U Yang U Aksen Itu kan 2 E Pangkat 2 X Dikali V Nya Main Cos 3 X Plus C 2 Sin 3 X Plus V Aksen Yang Ini Maaf Ya V Aksen 3 Sin 3 X Plus 3 C 2 Cos 3 X Lalu U E Pangkat 2 X Lalu Disubstitusikan Dengan M N A Yang Kedua Y Aksen 2 Sama Dengan 2 E Pangkat 2 X X 0 Kurong Main Cos 3 0 Plus C 2 Sin 3 0 Plus 3 Sin 3 0 Plus 3 C 2 Cos 3 Kali 0 Kali E Pangkat 2 Kali 0 Maka hasilnya 2 Sama Dengan 2 Kali E Pangkat 0 E Pangkat 0 Itu kan 1 Maka hasilnya 2 Men Cos 0 Maka Cos 0 Itu 1 Plus C 2 Kali Sin 0 Si 0 Itu kan 0 0 Kalau C 0 Plus 3 Kali Sin 0 Maka hasilnya 0 Plus 3 Kali C 2 Cos 3 Kali 0 Itu kan Cos 0 1 Maka C 2 Kali 1 Itu C 2 Dan E Pangkat 0 Itu hasilnya 1 Maka 2 Sama Dengan Men 2 Plus 3 C 2 Men 2 Ini Dipindah Ruas Di Sebelah Kiri Maka 2 Plus 2 Sama Dengan 3 C 2 4 Sama Dengan 3 C 2 Hasilnya C 2 nya Adalah 4 Per 3 Setelah Kita Menebatkan C Satu Nya Itu kan Min 1 Dan C 2 Itu 4 Per 3 Lalu Solusi khusus Terhadap Masalah Nilai Awal Y 0 Sama Dengan Min 1 Dan Turunan Y Pertama 0 Sama Dengan 2 Kita Masukkan Ke Persamaan Yang Awal Tadi Y Sama Dengan E 2 Pangkat 2 X Min Cos 3 X Plus 4 Per 3 Sin 3 X Kenapa Ini Min Karena C Satunya Itu kan Min 1 Maka Min Cos 3 X Plus 4 Per 3 Itu Dari C 2 Dan Sin 3 X Dan Ini Adalah Solusi Khususus Terhadap Persamaan Tadi